Kita keserotan lain, sodara polisi kembali menyita aset tersangka penipuan robot trading Wahyu Kenzo. Kali ini, Moge hingga Vespa Mewah Crazy Rich Surabaya senilai miliaran rupiah ikut disita. Dua Moge dan tiga Vespa Mewah Crazy Rich Surabaya Wahyu Kenzo yang disita terparkir di halaman Maporesta, Malangkota. Kendaraan yang disita bernilai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Sebelumnya, polisi menyita tiga mobil tersangka kasus penipuan robot trading Wahyu Kenzo. Tersangka diduga menipu 25 ribu korban hingga menelan kerugian 9 triliun rupiah. Sementara itu, hari ini istri Wahyu Kenzo, Anggi, dan penampung rekening dipanggil polisi untuk dimintai keterangan. Anggi dan penampung rekening diperiksa sebagai saksi. Hal ini dilakukan untuk mendalami rekening para korban dan siapa saja yang terlibat dalam investasi bodong robot trading Auto Trade Gold. Yang nanti ada melalui LPSK bisa, melalui dari pihak-pihak yang ada saat ini tersangka melalui keluarganya ataupun melalui PH-nya bisa menyelesaikan. Makanya kami harus mengatur suatu regulasi. Artinya, kepolisian dalam hal ini selain melakukan penyidikan terhadap tersangka, kami juga ingin memikirkan bagaimana para korban ini terakomodir, diinventarisir, sesuai kerugian, dan bisa terselesaikan seluruhnya, syukur-syukur, ataupun sebagian dari itu sebenarnya tujuan utama dari kami menangani perkara ini. Polisi mencinta sejumlah kendaraan mewah milik Reziri Surabaya yang kini menjadi tersangka kasus investasi bodong robot trading Auto Trade Gold. Jurnalis Kompas TV Hildan Nusantara melihat langsung aset kendaraan mewah milik Wahyu Kenzo yang telah disita polisi dengan total mencapai 7 miliar rupiah. Saudara, selain menahan tersangka penipuan robot trading ATG Wahyu Kenzo yang juga merupakan Crazy Reads Surabaya, polisi juga melakukan penelusuran aset. Saat ini, polisi sendiri sudah menyita sejumlah aset kendaraan mewah yang kini diparkir di Mapolresta, Malang Kota. Saya akan menunjukkannya kepada Anda dan memberitahu berapa kisaran harganya jika ditelusuri satu persatu. Yang pertama, saudara, adalah mobil Toyota Venturer ini jika dicek harganya sekitar 500 juta rupiah. Dan yang kedua, saudara, ada juga mobil BMW yang terbaru dan jika dilihat harganya keluaran terbaru ini mencapai 2 miliar rupiah. Selain itu, saudara, ada juga satu unit Toyota Alphard eksekutif long warna hitam. Jika dilihat di situs resmi Toyota, mobil Alphard ini seharga 2 miliar rupiah. Jadi, 3 aset mobil mewah ini, saudara, jika dihitung kurang lebih senilai 4,5 miliar rupiah. Namun, tidak hanya mobil mewah, saudara, polisi juga turut menyita 5 kendaraan bermotor yang juga mewah. Yang pertama adalah BMW R9, sepeda motor jenis motor gede Bernopol B3236 ini adalah kendaraan limited edition Konon dibanderol seharga 650 juta rupiah. Dan yang kedua, saudara, masih ada lagi, ada Vespa Primavera. Vespa Primavera, sepeda motor jenis Scooter Matic ini merupakan edisi terbatas PT Piagio Indonesia membanderol dengan harga 85 juta rupiah, saudara. Selanjutnya, ada juga Vespa Justin Bieber Edition. Vespa 150 cc ini merupakan model terbatas dengan harga sekitar 73 juta rupiah. Nah, ini, saudara, yang juga sangat fantastis adalah selanjutnya Vespa Christian Dior Edition. Vespa dengan desain mewah ini menggandeng brand fashion Perancis. Dan dengan mesin 150 cc, Konon dibanderol seharga 950 juta rupiah. Artis Raffi Ahmad diantara selebriti yang memiliki Vespa jenis serupa seperti ini ya. Kemudian yang terakhir adalah Harley Davidson. Sepeda motor gede ini merupakan salah satu edisi khusus, saudara. Harley jenis ini menurut sejumlah sumber berharga sekitar 1,2 miliar rupiah, saudara. Itu artinya, saudara, dari tiga mobil mewah dan juga lima kendaraan bermotor ini total jika kita kalkulasi mencapai 7 miliar rupiah, saudara. Itu belum termasuk aset lainnya yang saat ini polisi masih terus menelusuri aset-aset mewah yang dimiliki oleh Wahyu Kenzul. Hildanu Santara, Dedy Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur.